Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 yang berarti jujur atau dapat dipercaya sekali lagi amanah ini adalah jujur atau kita dapat dipercaya banyak para ulama yang mendefinisikan amanah kunopo 1, 2, 3 banyak, kita ambil yang mudah dipahami, yaitu amanah adalah menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya tidak mengambil sesuatu melebih haknya dan tidak mengurangi hak orang lain baik rupa harga barang maupun jasa gampangnya, kalau kita diamanai sesuatu kita sampaikan amanah, tidak kita kurang-kurangi kita tidak tambah-tambah dan sebagainya pas seperti yang diamanahkan, berarti kita amanah, ini pengertian amanah dua dalil diperintahkannya kita untuk amanah monggo, boleh dicek di Al-Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 58 Allah berfirman A'udhu bin lahi minas syaitan rojim inna Allah inna Allah ya'murkum antu addul amanah ti'ilah ahliha sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya Allah langsung memerintahkan dari saya panjangan semuanya kalau saya panjangan semuanya dikasih amanah berikan kepada haknya sampaikan kepada haknya yang diamanah itu itu Al-Quran surat An-Nisa selan 4 ayat 58 kemudian dalam sunan Tirmizi sunan Abu Dawud an-abi hurairah kal kalah Rasulullah salam alaihi wasalam dari Abu Hurairah telah berkata telah bersabda Rasulullah salam alaihi wasalam addil amanah ila man sampaikanlah amanah sampaikan sampaikan berarti ya diberikan amanahnya ila man intakonaka maka kepada orang yang berhak menerima amanahnya wala tahun man khonaka meskipun kamu kepada orang yang mengkhianati kamu tetap sampaikan amanah artinya kalau kita diamanahi menyampaikan sesuatu kepada orang mungkin yang amanah kita pena sepatu amanahnya pena sampaikan namun addil ini menyatakan meskipun kepada orang yang kamu dikhianati kamu diplekoto kita diamanah tetap disampaikan kita kan boten siapa yang pernah aku diplekoto aku ganti jangan tidak boleh meskipun kita pernah dikhianati mungkin berkali-kali tetap kalau sampaikan amanah sampaikan amanah jadi tidak disampaikan tapi tidak kita pernah diplekoto kita pernah dikhianati menyampaikan kepada orang tersebut tidak boleh tetap kita harus amanah berikutnya yang ketiga jenis-jenis amanah amanah ada tiga mari kita lihat bersama-sama kita lihat dulu ayatnya di salam Al-Quran surat Al-Anfal 8 ayat 27 Allah berfirman wahai orang-orang yang beriman yang beriman surat surat Al-Anfal 8 ayat 27 dari ayat ini ulama membagi bahwasannya amanah itu wanten telu ada tiga pertama amanah yang datangnya dari Allah diantaranya amanah yang datangnya dari Allah Niki adalah di sisi Al-Quran surat Al-Zariyat surat 51 ayat 56 Allah berfirman saya masyur sekali Niki dan aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi beribadah kepada aku jadi yang pertama amanah dari Allah kita diperintahkan Allah untuk beribadah kepada Allah maksudnya melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangan kuncinya itu perintah laksanakan larangan jauhi permasalahnya kita pun ngertos dereng apa perintah-perintah Allah apa larangan-larangan Allah insya Allah insya Allah pun paham pun ngerti perintah-perintahnya itu banyak sekali dalil-dalil di Al-Quran ada buku khusus tentang perintah dan larangan di dalam Al-Quran tidak saya menarik saya sampaikan itu betul-betul saya belum saya lupa semua jenis perintah di dalam Al-Quran bla 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 1,2,3,3,3 berapa puluh kemudian larangan-larangan di dalam Al-Quran serang-serang seperti itu seandainya belum kita kumpulkan kita satu ini perintah amanah kita laksanakan nah kalau kita mengkhianati kita diperintahkan oleh Allah kalau tidak melaksanakan perintah Allah berarti khianat kita kepada Allah dosa kita dilarang oleh Allah jangan begini kita malah demen dosa berarti kita berkhianat kepada Allah yang ini berat dan nanti kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah kalau tidak perintahkan oleh Allah ini salat kalau tidak salat apa orang dan lainnya kalau tidak larang dari riba om al-adam mencelaka nanti siapannya dengan semuanya lagi semua perintah Allah ini adalah amanah Allah kepada kita larangan Allah amanah Allah kepada kita perintah harus kita laksanakan larangan kita jauhi mudah-mudahan ini kita semuanya pun tahu perintah-perintah dan larang halangnya berikutnya yang kedua amanah dari Rasulullah salam alaihi wasalam ini dalam sukhih Bukhari as'al Bukhari dan sukhih Muslim an'anas kal dari anas berkata kalan nabi salam alaihi wasalam bahasanya telah bersabda Rasulullah salam alaihi wasalam la yu'minu ahaduhum tidak beriman salah seorang diantara kalian hatta akuna habu ilahi min walidihi sehingga kamu siapa yang sama itu mencintai habu ilahi min walidihi lebih mencintai aku daripada anaknya walidihi wa walidihi wa nasi ajumain orang daripada cintai dari orang tuanya anaknya dan juga manusia seluruhnya abut ini bentuk amanah itu adalah kita mencintai Rasulullah dari segala-galanya anak bujuk harta benda dan semuanya ini harus lebih kita cintai Rasulullah ini sampun apa dari ini saja sampun artinya sunnah-sunnahnya Rasul kita laksanakan sunnahnya segala perikadupan banyak sekali sunnahnya Rasul banyak sekali kita diperintahkan oleh Rasulullah sholat berjamaah ya sholat berjamaah dan semua perintah-perintahnya kita laksanakan itu juga merupakan kita cinta kepada Rasulullah bukan berarti cinta itu salah satu banyak menyebut Rasulullah namun jangan menyebut tak kadang kalau kita masuk ke orang-orang yang tidak atau yang ingin mendiskreditkan Islam ngelak-ngelak Islam apa panggilannya sekarang orang yang Islam yang aliran keras yang radikal yang terorik-torik sebuah lagi dulu awalnya ekstrimis-ekstrimis ini di lali pokoknya disebutan-sebutan sekarang yang lagi ngetrend lagi tangguti Sunnah Rasulullah kenapa jeneng ini kadrun itu sebutan orang PKI kepada orang Islam itu sebutan orang PKI untuk menjelaskan Islam itu kadrun saya nyebut kadrun PKI ini apa PKI ini jadi itu untuk menghindarkan Islam melecehkan Islam misalkan misalkan jenggotan tidak di pelihara jengkran baju ini ketemu antum anak antum anak ini kadrun PKI PKI ini hati-hati hati-hati itu memang seperti itu tidak saya perdalam lagi yang 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 jengkran ini menyebut lainnya serasa ini sudah dimaklumi ini jangan sampai takut disebut yang aneh-aneh ini ketika mengikuti sunnah Rasul termasuk ibu-ibu misalkan berjebab yang rapi yang gede yang syarih syukur-syukur masker itu tetap nanti sudah boleh tidak maskeran maskernya diganti bukan yang dari di babas ini ke sini doa seret yuk api maksudnya bercadar itu lebih bagus tapi mesti punya risiko nanti kita konsekuen dengan sunnah ini acara ini menyebutannya dulu yang bawa surga wanita WTS wanita tahan sumuk panas-panas kejebaban wanita tahan sumuk padahal ya sumuk mungkin sebagainya itu sebut sambutan itu luar biasa yang terakhir ini seruat ya begitulah zamannya jadi amanah dari Rasul ini adalah cukup nanti kita laksanakan sunnah-sunnah yang ketiga amanah dari manusia lainnya oh ini bentuknya keuatah dia uatah pokoknya panjelenkan diberi amanah dari orang lain apa bentuknya ini pakur tolong ini ini saya duit duit sa juta berikan kepada mas khalifah wanak dewi nah misalnya begitu ya saya harus kasihkan sa juta aja oleh ini pak muntit satus orang ngerti enggak boleh amanah sa juta termasuk non seo panjelengan non seo punya kedudukan jabatan neng kantor ini itu gak amanah semuanya punya amanah amanah masing kalau kaitannya kaitannya yang baru gawe kita laksanakan kemarin kita diamanahi oleh saudara-saudara kita yang muslim untuk melaksanakan menyembelih hewan korban dan menyampaikannya itu juga amanah kan saya promosikan nanti kita ada LPG dan sebagainya kalau tidak ya panitiannya kabeh melu kena duus enggak amanah mudah-mudahan kita semuanya ini amanah dari orang lain berikutnya larangan hianat terhadap amanah hukum asal larangan adalah haram berkhianat terhadap amanah yang diberikannya kalau berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 27 a'udhu billahi minash shaytanu rajim ya ayuhalladina amanu latakunum Allah warasul watakunu amanatikum waantum ta'alamun wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan rasulnya dan juga jangan kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui larangan Allah langsung yang melarang kita menjadi orang yang khianat kepada amanah yang diberikan karena saya panjang dengan semuanya kita mengkhianati Allah minta tobat kepada Allah gampang tobat betul-betul tobat ya Allah selama ini kora sholat tobat sholat ya Allah selama ini saya sirik tobat kita tidak sirik tobat enak pak namun sing abad itu amanah kepada orang kita diamanah orang tidak amanah orang itu tidak ridho tak tuntut kamu nanti di akhirat di akhirat tapi tak berlain termasuk orang-orang yang muflis orang-orang yang bangkut kalau saya panjang dengan tidak amanah kita dituntut oleh orang yang itu di akhirat mungkin mungkin kalau kita harus tetap jangan kianat surat al-mu'minun surat ke-23 8 Allah berfirman dan orang-orang yang memelihara amanah yang dipikulkannya dan janji-janjinya selalu ciri-ciri ini kan surat ayat ke-8 beruntunglah orang-orang yang beriman cirinya banyak diantara ini dan orang-orang yang memelihara amanat amanat yang dipikulkan kepadanya yang diamanatkan kepadanya cirinya orang yang beriman itu amanah lehyanat berarti orang tidak beriman kisahnya jangan bintang perlu seberapa oke masih 20 menit lagi jadi sekali lagi jamaah rahimah kumlah ini perhatian keras bagi saya dan kita semuanya jangan sampai kita berkhianat terhadap amanah-amanah yang diberikan kepada kita non sewu hukum di masyarakat itu ada hukum niteni ini lebih kecam daripada hukum-hukum yang lain misalkan saya diamanahin di tiapnya duit tadi 1 juta seharusnya disampaikan ke masteri maka aku di tanya masteri 1 juta ini tak entit seket misalkan tak kasihkan masteri sangat atau seket mungkin oh ternyata pak aku ini pembualan diamanahin 1 juta dikaknya sangat seket misalkan saya lapor kepada pak non sewu ini amanahin 1 juta tak kaknya sangat seket pripun jeneng ridho nampung boten nisra popo pak yang ngkos beng sini nah ini klarifikasi kan boleh sama-sama tidak ridho tidak boleh dan sekali naik luka seperti itu sekali ditenin mungkin diteskan yang kedua kali pak akur ke amanah kedua amanah sepanjang hidupnya dia iling terus pak akur orang amanah berikutnya tidak mau lagi jadi begitu mesti ditenin itu pak akur orang amanah sepisan sepisan mungkin coba kedua kali pasti tidak percaya orang dengan saya jadi dia bertobat kepada Allah dan meminta maaf ridho kepada orang yang sakyanati itu insya Allah masih amanah itu bisa ini berat amanah diusahakan semaksimal mungkin kita menjadi orang-orang yang amanah berikutnya tipe-tipe manusia dalam memegang amanah ada tiga ada tiga kelompok manusia yang ketika dia dikasih amanah ada tiga kelompoknya ini masuk mana saya dengar satu seseorang yang secara kasat mata terlihat memegang amanah saya yakin akhirnya orang itu kelihatan amanah sekilas namun ternyata mabuz ternyata namun hatinya melalekan amanah tampilannya amanah namun kenyataannya tidak amanah ya ini ya kita tidak tahu mesti ada orang seperti itu akhirnya kelihatan amanah sekilas kemudian setelah diamanai ternyata tidak amanah ini termasuk kategori orang yang munafik ketok amanah namun dia tidak amanah satu yang kedua seseorang yang terlihat tidak amanah kemudian sekilas aku yakin lagi ini perang persen tidak yakin amanah ternyata memang ada amanah tapi tampilannya akhirnya tidak amanah ternyata memang tidak amanah termasuk orang yang kufur ini wajahi wajah amanah semua 100% amanah dan survei membutuhkan amanah semuanya amin alhamdulillah saya wajahi wajah amanah membuat ini ini bukan saya insya Allah amanah kenyataan saya 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 hutang ini tes wani enggak ngetes enggak wani nanti yang ketiga seseorang yang menjaga amanah dan memang insya Allah amanah dari-dari amanah dan memang dia terbukti amanah ini kising dahsyat ini kising luar biasa ya mudah ya mudah-mudahan selagi saya panjirkan semuanya masuk kelompok yang ketiga ya insya Allah semuanya ini selalu selalu berjamaah nanti 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 topi nanti ini amanah semuanya yakin saya amanahnya insya Allah ini kita masuk kelompok yang ketiga ini insya Allah amanah semuanya berikutnya ancaman bagi orang yang tidak amanah hianat terhadap amanah yang dibebankannya satu tidak diakui menjadi umatnya Rasulullah kita ngakunya Islam tapi kita penghianat kita tidak diakui umatnya Rasulullah ya Rasulullah kalau ini umat itu anjenengan bila-bila aku salawat tapi nanti terang hadis berikutnya punya cap nanti kita punya cap seorang penghianat Rasulullah tidak diakui oleh umatnya Rasulullah ini dijelaskan dalam senen Abu Dawud dari Ibn Abu Raidah dari bapaknya berkata Allah Rasulullah telah bersabda Rasulullah man hal lafa bil amanah barang siapa yang berkhianat terhadap amanahnya khianat ngapusik rokoto dan sebagainya amanahnya falaisa minah maka dia bukan kelompokku bukan umatku kata Rasulullah belahin kita tetap KTP sama tapi tidak diakui terus nanti saya ngakui saya panjenengan semua kalau tidak tidak amanah di akhirat cinten nanti kata ini umat Islam tidak diakui Rasulullah diketi Nabi Ibrahim itu jamanku itu umatku Nabi Musa tidak ada yang mengakui kita tidak diakui ini di akhirat nanti rono dikaper ini tidak dikaper rono tidak dicuekin dan sebagainya padahal kita ya belgerik tapi kita hianat pertama orang yang hianat ancamannya tidak diakui menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam berikutnya ini masyur sekali dalilnya yaitu orang yang hianat itu ciri orang munafik ini hadisnya sangat masyur sekali dan dari Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam ayatul munafikin salah semua tanda-tandanya ciri-cirinya orang munafik miku wanten telu ada tiga semuanya udah tahu semuanya kalau dia ngomong pembualan ngapu segojangan segojangan ini botek pembote akhirnya pembote pembualan bahasa ini enggak apa saya suka bohong pembote pembualan dan orang ngerti pembualan dan jika dia berjanji sukanya ingkar pokoknya blablabla ternyata ngomong aku jadi anggota Dewan beres aku jadi bupati masjid tak subsidi 100 juta dan sebagainya ternyata perat begitu Radhadi karpet yang dikatakan ini golong gawam boleh baju ini rebana yang dikasihkan ke grup-grup pengajian grup-grup yasinan Radhadi tarik ini kan janji ini kan luar biasa janji-janji pembualan bahwas kok aku jadi kepala desa tak buka lapangan kerja ternyata betul-betul dibuka ketika itu lebu yang ngantru air kawang sumber gedong kuduk orang ngantru ada lurah ngantru misalkan begitu ngerti kan maksudnya teman-teman juru-juru bahaya ini jadi tanda ketiga kalau dia diberi amanat dia hiyanat dikasih amanat dia hiyanat nah itu sudah tandanya hadis yang lain ini dalam Sokhay Bukhari Sokhay Musim Abu Dawud Tirmisi An-Nasei An-Abdillah Ibn Amar An-Abdillah Ibn Amar An-Abdillah Ibn Amar An-Nabiyah Salam Allah Alayhi Wasalam Al Bahwasannya Rasulullah S.W. bersabda Arba'um Man kunna fihi kana munafikon khalison ada empat tanda kalau empat-empatnya ini ngumpul pada salah satu serang dia munafik 100% munafikon khalison munafik murni 100% lenek empat ini jadi diperhatikan orang yang punya empat tanda ini berarti dia 100% munafik berat ini kalau dia ada satu berarti ada bagiannya kalau empat anggap saja masing-masing selawih persen selawih persen berarti telu berarti pitong keluh lima persen lenek luruh seket persen munafik setengah munafik setengah boten lenek selawih berarti seperempat persen seperempat 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 tanda amanah terakhir ini duluan kalau dikasih amanat dia khianat kalau ngomong gotek-gotek ngapusi kalau dia berjanji suka ingkar waitah khosoma fajar lenek berseteru curang oke lenek urusan urusan itu curang nah ini lenek ngumpul empat empat 100% munafik lenek telu ya pitong puluh lima persen berikutnya dua poin lagi non seow amanah ini sangat berat Allah telah memberikan pernah mengamanahkan memberikan amanah ini kepada langit bumi dan gunung ini surat Al-Ahzab 33 72 kalau berfirman A'udhu binlahi minasyaitan wajim inna aradna al-amana ta'ala samawati wal-ad wal-jibal fa'abayna ayyah milnaha wa'ashfaqa'na minha wa'hamallaha al-insan inna hunka na'udhalu mang jahula jahula sesungguhnya kami Allah telah mengamanahkan memberikan amanah kepada langit kepada bumi dan kepada gunung gunung maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu kenapa mereka khawatir bumi langit gunung khawatir akan mengkhianatinya dan dipikulah amanah itu oleh manusia saya panjang dengan semuanya memikul amanah sesungguhnya manusia itu amat golim dan amat bodoh Allah telah menawarkan kepada langit dan bumi untuk memikul amanah amanah itu yang dimikul amanah itu adalah tugas-tugas keagamaan dimikul berikutnya boleh tidak amanah wah ini tidak amanah tidak apa-apa dalam tiga keadaan tiga keadaan tidak amanah api malahan tidak amanah tidak benar tiga ini jangan perhatikan selain ini berarti tidak boleh semua satu dalam sunnah Abu Dawud dalam sunnah Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah yang berkata Rasulullah bersamda hendaklah seseorang berlaku amanah dalam bermajelis kecuali tiga majelis yaitu pertama membunuh darah yang diharamkan artinya membunuh diamanah diperintahkan membunuh tidak boleh orang malah demen Alhamdulillah apa yang dibayar apa yang patah ini tidak boleh diamanah tidak boleh diamanah itu dilaksanakan kadang harga nyawa sekarang ini setara dengan 10 ribu plus nasi bungkus baik patah nono kenapa nanti dalam akhir zaman nanti akan banyak pembunuhan yang dibunuh tidak tahu kenapa dia dibunuh yang membunuh juga tidak tahu mengapa dia harus membunuh orang kebar mata ini nyawa ini nyawa nyawa ini kan aneh nah ini tidak boleh yang kedua kemaluan yang diharamkan zina diperintahkan zina dapat amanah bersina tidak boleh dilaksanakan yang ketiga mengambil harta dengan tanpa hak mengambil harta tanpa hak ini harta haram fikih mu'amalah kontemporer nah ini tadi subuh saya semangat di masjid al-fajar ini harta-harta kita yang ada satu diantara adalah dengan cara mengambil harta orang lain tanpa hak baik dengan cara ngakusi melak koto menyewa hakim supaya sidang kemudian memenangkan dia padahal bukan hartanya tanah uang dan sebagainya dan sebagainya banyak banyak bentuk-bentuknya ini yang tiga hal itu kita tidak boleh amanah jadi kesimpulannya bahwasannya jamaah rahimah bapak itu ada yang berbahagia kita harus benar-benar amanah tadi amanah ada tiga amanah dari Allah Rasulullah dan amanah yang diamanahkan oleh orang lain kepada saya panjenengan betul-betul amanah sudah tahu juga bahwasannya kalau kita tidak amanah nanti resikonya tanggung kita sendiri dalam sungai ibadun ibadun maja bahwasannya setiap setiap anak adam saya panjenengan pasti punya salah pasti punya doso pasti dan sebaik-baik orang yang punya salah punya doso atau orang yang mau bertohat sering saya sampaikan kalau saya melihat berarti mereka-mereka ini dosone lebih didik daripada saya dosone lebih didik apabila saya melihat Pak Nur saya pun pensiun berarti kan lebih tua beliau beliau itu amal solehnya kebaikannya lebih banyak daripada saya ini kalau melihat yang lebih muda berarti kita eling dosone saya doso yang muda berarti orang yang muda itu dosone orang ngake karena umurnya saya 47 48 tahun berarti selisih 28 tahun saya berbuat dosa tapi melihat yang pun sepuh umur pitong puluh berarti beliau beliau itu sudah banyak beramal soleh daripada saya pun diwalik diwalik apa ini tidak canem aku oleh pahalani daripada 40 tahun paling salat mu akhirnya akhirnya dalam setiap kehidupan kita nanti kita tidak termotivasi untuk beramal soleh berbuat kebaikan ini sekali kemudian kita semuanya adalah menjadi orang-orang yang amanah amanah dan amanah jangan berkhianat terhadap amanah yang diamanahkan kepada saya panjenengan semuanya lagi kita mesti punya salah dosa dan sebaik baik orang yang punya salah punya dosa adalah yang memperbaiki dipikir-pikir dosa saya dengan panjenengan saya yakin dosa saya daripada panjenengan semuanya dan saya salah tahu dosa-dosa saya kepada Allah ampun kepada Allah diampuni waktunya pas ada pertanyaan 45 menit tadi kedua upload pas alhamdulillah setting dan pas ada pertanyaan silahkan kalau tidak ada Alhamdulillah tidak ada apa ngantuk sudah ya saja apa bingung apa 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 mudah beran oke enggak enggak ada pun paham sudah Alhamdulillah tidak paham sudah baik mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi saya dan kita semuanya mari selagi kita tingkatkan iman dan takwa kita seiring dengan semakin bertambahnya usia umur kita dan semakin dekatnya kita dengan lubang kubur kita singning mahlur kono kita tingkatkan kualitas keimanan kita dan kita tingkatkan pelayanan dari masjid ini untuk kepada masyarakat lebih kedepannya lebih dahsyat dan lebih luar biasa sekali dari sisi semuanya makmurnya luar biasanya militannya peintri wong-wongnya persaudaraannya dan semuanya harus kita berusaha semaksimal mungkin untuk paling to be number one menjadi yang nomor satu di Tenggale dalam segala halnya mudah-mudahan ya kita pelan-pelan sedikit demi sedikit mudah-mudahan kita menjadi bahasanya barometernya Tenggale itu menjadi upah mas saya hatul musa barometernya oleh orang Jogja orang Jogja ningki ini sebagai stat dibandingnya selama ini kita keluar mudah-mudahan lima tujuh tahun ke depan pol-polis 10 tahun semua stat dibanding kesini ya tentunya ini harus kerjasama kita semuanya ya saling mendukung yang punya ilmu dengan ilmunya yang punya kealian dengan kealihannya yang punya tenaga dengan tenaganya yang duit-duit dengan duit yang duit dengan duit yang duit kedudukan dengan kedudukannya semua potensi kita kumpulkan bersama kita jadikan sekali musa ini dahsyat dahsyat dan dahsyat demikian kurang lebih memaaf Alhamdulillahirrabbilalamin Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh